Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo teman-teman semua Jumpa lagi dengan Computer Mendoan Channel Teman-teman semua Kali ini saya akan membagikan Sebuah video tutorial Pembuatan surat kuasa Nah ini Untuk membuat surat kuasa yang jelas Kita Pakai judul surat kuasa Nah kemudian Unsurnya Yaitu surat kuasa Terdiri dari disini yang memberi kuasa Yang diberi kuasa ini Terus menguasakan tentang apa Nah ini Menguasakan tentang apa Itulah surat kuasa Untuk pembuatan data diri Seperti ini Teman-teman sebaiknya memakai tabel Sehingga pelurusannya Itu lebih mudah Untuk membuat Tabel Ini saya contohkan disini Gampang sekali insert Tabel disini Tiga kolom Nah ini yang satu untuk Nama alamat Nick Nah yang tengah ini untuk titik Duanya Nah ini untuk identitasnya Nah kalau sudah ditulis Agar tidak bergaris Disorat saja Nah saya contohkan ini saja Ini tadinya bergaris Seperti ini bergaris Agar tidak bergaris Agar tidak bergaris Itu disorot Pilih No border Berarti tidak bergaris Sedangkan baris yang tampak ini Baris yang tampak ini Cuma garis bantu Garis bantu di layar Yang tidak akan tercetak Jika di print Nah Agar garis bantunya Tidak muncul Bisa kita tekan Pilih View grid link Di off kan Nah seperti ini Berarti off dia Nah Untuk lebih jelasnya Mengenai Apa itu surat kuasa Kita dengarkan dulu Penjelasan dari Mbak Titin Surat kuasa adalah Suatu surat yang berisi Penyerahan wewenang Dari suatu pihak Kepihak lainnya Yang diberikan kepercayaan Karena pihak pemberi kuasa Sedang tidak bisa Melakukannya sendiri Disini akan saya tunjukkan Macam-macam Surat kuasa Nah inilah macam-macam Surat kuasa Yang nantinya bisa Di download dokumennya Pada kolom Deskripsi Nah di link saja Nah sambil Melihat macam-macam Surat kuasa Kita dengarkan lagi Penjelasan dari Mbak Titin Tentang unsur-unsur Dari surat kuasa Serta bagaimana isinya Agar kita lebih jelas Memahami tentang Surat kuasa Pada umumnya Surat ini terbagi Menjadi dua jenis Yaitu surat formal Dan juga surat non-formal Umumnya Surat formal digunakan Untuk suatu hal Yang sifatnya normal Sedangkan surat non-formal Biasa digunakan Untuk hal yang sifatnya Lebih pribadi Atau tidak formal Selain itu Fungsi dari adanya Pembuatan surat ini Adalah sebagai Suatu bukti Pernyataan dari Pihak pemberi kuasa Bahwa pihak penerima Kuasa mempunyai Hak dan kewajiban Untuk bisa melakukan Tugas seperti apa Yang tertuang Pada isi surat Untuk itu Pihak penerima kuasa Pada dasarnya Adalah wakil dari Pemberi kuasa Untuk melakukan Beberapa hal Yang sudah tertulis Di surat Hal pokok yang harus Ada pada surat kuasa Data pribadi Dari pihak Pemberi kuasa Data pribadi Dari pihak yang diberikan Kuasa Jenis wewenang Dan kausa Yang diberikan Berikut berbagai batasannya Yang harus dicantumkan Pada data pribadi Surat kuasa Jika surat kuasa Dinas Nama Nip Pangkat Jabatan Jika surat kuasa Pribadi Nama NIK Pekerjaan Alamat Surat kuasa terbagi Menjadi tiga jenis Yaitu 1. Perseorangan Biasanya surat kuasa Perorangan Sifatnya lebih nonformal Yang umumnya berhubungan Dengan dokumen pribadi Ataupun pengambilan barang 2. Kedinasan Surat kuasa Kedinasan adalah Suatu surat yang dibuat Oleh suatu perusahaan Ataupun instansi Kepada para karyawannya Untuk melakukan Beberapa hal Yang berkaitan Dengan kepentingan Perusahaan Umumnya Pihak pemberi kuasa Adalah pihak organisasi Perusahaan swasta Dan juga instansi Pemerintahan Surat kuasa ini Juga harus dituliskan Secara formal Karena surat ini Berhubungan dengan Kedinasan Selain itu Surat ini juga Biasa digunakan Untuk surat Dinas workshop Sosial media di sekolah Surat dinas Keluar kota Dari perusahaan swasta Surat dinas Pemberitahuan Cuti bersama 3. Istimewa Surat kuasa Istimewa adalah Surat yang diberikan Kepada pihak lain Untuk mewakili Pemberian kuasa Jenis surat ini Umumnya diberikan Oleh orang yang Terjerat masalah hukum Kepada pihak pengacara Ataupun suatu Lembaga bantuan hukum Untuk menyelesaikan Masalahnya Terima kasih Semoga bermanfaat Untuk link videonya Bisa Anda dapatkan Di kolom deskripsi Tinggal di download Saja Terima kasih Semoga bermanfaat Untuk link dokumennya Bisa di download Di kolom deskripsi Untuk Tutorial-tutorial komputer Lainnya Bisa dilihat Di channel Komputer Mendolan Agar lebih mudah pencariannya Silahkan tekan subscribe Untuk mempermudah Pencarian tutorial komputer Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih Sampai jumpa di video selanjutnya